Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa mengenai Timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa juga klik like, subscribe serta aktifkan notification nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Salah satu media ternama Vietnam melontarkan pujian terhadap penampilan Timnas Indonesia Saat menghadapi Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Dalam pertandingan itu, pasukan Sintayong harus mengakui keunggulan Australia dengan kemasukan 4 gol tanpa balas 4 gol dari Australia diciptakan oleh gol bunuh diri dari pemain Timnas Indonesia Elkan Bakngot 12 Martin Boyle 45, Craig Goodwin 89, dan Harry Soutar 91 Kekalahan dari Australia semalam sekaligus membuat Timnas Indonesia harus tersingkir dari Piala Asia 2023 Dan gagal memecahkan rekor lolos ke perempat final Meski kalah atas Australia, tetapi penampilan Timnas Indonesia itu mendapat apresiasi dari sejumlah penggemar Hingga pengamat sepak bola di dalam maupun luar negeri Hal ini karena pasukan Sintayong sempat menguasai pertandingan di menit-menit awal Bahkan unggul dalam penguasaan bola hingga total tendangan kegawang lawan Pujian juga disampaikan oleh media Vietnam yakni The Tao 247 Yang terkejut dengan penampilan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia Media sepak bola asal Vietnam tersebut bahkan tak menyangka Jika Timnas Indonesia bakal tampil lebih agresif dibandingkan Australia yang notabene tim unggulan juara Mereka menambahkan jika mentalitas Timnas Indonesia cukup baik Karena sebetulnya skuad Garuda tidak terpengaruh dengan gol pertama dari Australia